Assalamualaikum semuanya, gue Muklis, enjoy! Selamat pagi semuanya, sehat, berkah, enjoy! Nah, sepagi ini gue gak lagi ngebahas tentang sepatu-sepatuan nih Kali ini gue mencoba ngebahas tentang merchandise dari efek rumah kaca Peketan ya, ini plastiknya emang dari plastiknya secepat ya Langsung aja kita buka Gue pesen ini di Tokopedia Dia harganya Rp120.000 Asal lo pesennya di Tokopedia-nya Kios Ojo Kios Kalo lo beli di resellernya ya Kayak toko merchandise musik reseller Dia pasti harganya sekitar Rp140.000an gitu Nah, yang kita dapetin apa sih kayak gini pertama? Packagingnya ini kayak amplok putih gitu Disini ada logonya Kios Ojo Kios Tuh Dan, udah sih belakangnya kosong Gitu aja Kita show back Nah Kosong, kayak ada apa-apa lagi di sedalam sini Kosong kayak gini Oke Oh, di lipatannya sini ada sticker efek rumah kaca Tuh Dia pake cutting sticker Warnanya reflective Good Lanjut Ke kaosnya Kaosnya kayak gini aja nih Hmm Gue lupa nih Hmm Dia tuh pake bahan yang berapa Tapi menurut gue ini pake bahan yang 30S sih Soalnya agak tebel dan Enak gitu ringan nih pakenya Sekedar informasi aja Tapi temen-temen udah pasti tau lah ya Efek rumah kaca udah ngerilis 3 album Pertama tuh yang self-title efek rumah kaca Yang kedua Ini nih kamar gelap Nah, yang ketiga tuh sinesthesia Nah, dia tuh juga ngeluarin di tahun 2020 ini Dia ngerilis mini album Pemilnya tuh jalan 63 Langsung kita fokus ke kaosnya nih Kaosnya kayak gini Dia pake bahan Katun 30S Yang dimana ini Emang standarnya kayak gini sih Enaknya tuh kayak gini nih Dia gak terlalu tebel dan gak terlalu tipis Tapi kayak Yang nyaman gitu dipakenya Nah, langsung kita detailing kecil-lecil nih Dia tuh Gimana sih tekstur kaosnya Pertama nih kalo lo mau tau bahannya lembut Dan di sini dia masih pake jahitan samping Jahitan samping kanan kiri Belum build up belum Dan di sini kita Pretelin dari Teknya dulu Tek atasnya nih dia gak pake Tek woven kayak gitu enggak Dia di sablon Gue pesen CSL Di sini ada logo BTSM BTSM itu apa sih? BTSM itu adalah singkatan dari lagu dia Yang artinya atau kepanjangannya adalah Belanja terus sampai mati Ya Lanjut Kita kesampingnya di sini ada tulisan Artwork Oleh Angki Purbandono Nah yang gue suka dari Kaos-kaos efek rumah kaca itu Di bagian tek lehernya sini tuh Dia Ada Si pembuat Artnya itu Gue gak tau semua apa enggak Tapi yang selama ini gue beli itu Ada semua nih bener gue ambil ya Yang pertama buat gue beli adalah ini 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 efek rumah kaca seperti rahim ibu Mata Najwa ya Sini BTSM nya tuh ada BTSM nya logonya yang lama ya Kayak gini Didesain sama Dian Suci Rahmawati Bagus Bagus sih Bagus ya Bagus ya Cuman di kayak Tek-tek pinggir-pinggir di situ tuh emang gak ada Udah kayak gini aja Dan yang Kalas kedua yang gue pernah punya tuh Ini Yang Efek rumah kaca yang Lagu kuning Menarik juga Dan disini Juga sama Nih Ada lagu BTSM nya Dan disini Didesain oleh Faturofi Good Nah kita balik lagi ke Camar Gelap Camar Gelap ini menarik karena Menurut gue album ini bener-bener Siapa sih gak tau Deretan lagu-lagu di album ini ya Nanti gue sebutin Karena di bagian Baju ini pun ada Judul-judul lagunya ya Karet di lehernya pun Menurut gue cukup oke Lanjut langsung ke gambar Gambarnya kayak gini Dia cover album Kamar Gelap Yang gambar kambing Mulutnya dijepit sama Jepitan baju Sablonnya ini menurut gue Sablonnya plastisol Kalo disini Karena disini Dia masih agak kasar-kasar gitu Kalo di deketin tuh kayak Kayak lukisan Di deketin tuh kayak Kompleks gitu Tapi kalo jauh Kayak Wah itu cakep Kambing kabarnya gitu Ada tulisannya Vacuum Angaca Disini ada tulisannya Kamar Gelap Oke Nah ini bagian yang menurut gue Wah kayaknya oke nih Baju Karena di belakangnya tuh Ada tulisannya sih Bukan sekedar tulisan Ini tuh Judul lagu-lagu yang ada di Album tersebut Pertama tuh liat ada tulisan Pertama nih ya Ada lagu yang judulnya Tubuhmu Membiru Tragis Di lagu pertama ya Lagu keduanya Disitu ada Kau dan aku menuju ruang hampa Ini lagu asik batiparah Yang kedua disini ada lagunya Mosty Tidak Percaya Not bad Yang lagu keempatnya Lagunya judulnya Lagu Kesepian Sedih nih lagunya Next Lagunya judulnya Hujan Jangan Marah Next lagi juga Kenakalan remaja di era informatika Next Menjadi Indonesia Next Ini adalah The bestnya nih Jadi Kamar Gelap Dan bawahnya judul lagunya Jangan Bakar Buku Next Banyak Asap Disana Next lagi Lelaki Pemalu Next lagi Balerina Dan disini Tulisannya Kamar Gelap Efek Rumah Kaca 2008 Keren sih Gue lagi nunggu ini yang Yang album pertamanya Self-titel Efek Rumah Kaca yang 2007 Itu kayaknya menarik juga untuk di cop Lumayan lah Lo pasti aja Di Shopee tuh Udah lumayan Mengkhawatirkan banget Untuk baju ini Udah banyak yang bikin KW atau bootlegnya Jadi temen-temen Harus pintar-pintaran memilih Lo boleh saranin banget Lo meninggak di kios ojo kios Nanti gue cantumin Alamatnya di bawah Terus juga alamat IG nya Dan alamat Toppet nya Oke thank you banget Jangan lupa nonton Gue minta sendir diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Enjoy Sub indo by broth3rmax